Hai, selamat datang kembali lagi bersama saya EpoChan di channel Bokwater Loaded Channel yang tidak jelas. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara installasi Kinex Xbox 360 ke laptop atau PC yang nantinya akan digunakan untuk membuat motion capture pada aplikasi MMD Pemikir Mikirians. Oh iya, tutorial ini hanya berjalan di MMD versi 32-bit ya, yang versi 64-nya Mimin belum bicar. Sebelum kita lanjutkan tutorialnya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, supaya Mimin lebih semangat upload konten yang tidak jelasnya. Thank you! Oke, mari kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. 1. PC atau Laptop 2. Kinex Xbox 360 3. Adaptor Kinex Untuk Kinex, kalian bisa mencarinya di online shop, harganya sekitar Rp 700-800 ribuan lah. Kalau saran Mimin sih, cari yang udah include sama adapternya, jadi biar gak usah nepot-repot beli lagi, kita kan gak mau rempong ye. Nah, peralatan udah lengkap, sekarang mari kita download software-softwarenya. Silahkan download bahannya dulu di mmd-kinex.zip. Thank you! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu copy file di xopenni.tll dan paste pada folder data di aplikasi MMD. Jika semua sudah diinstall, hubungkan kinect-nya ke PC atau laptop. Pastikan indikatornya berkedip-kedip warna hijau seperti ini ya. Jika tidak, berarti ada yang salah pada laptop atau kinect-nya. Kemudian buka aplikasi MMD, load modelnya. Pada bagian menu motion capture, pilih kinect. Nah, sekarang saatnya melakukan tes, apakah MMD bisa terkoneksi dengan kinect atau enggak. Silakan menjauh dari kamera kinect sekitar 2 meter, agar sensor kinect bisa menangkap seluruh gerakan tubuh kamu, dan pastikan tidak ada penghalang antara kamu dan sensor kinect. Untuk melakukan recording, klik menu motion capture dan pilih capture. Maka hasilnya akan seperti ini. Tadah, ini adalah motion yang direkam menggunakan kinect lho. Ini cuma motion mentah sih, jadi kamu harus menghaluskan lagi hasil rekaman motion ini, karena kinect tidak bisa merekam 100% gerakan kamu. Contohnya nih, di sini kinect tidak bisa merekam gerakan jari dan ekspresi wajah, jadi kamu wajib mengedit lagi hasil motion capture tadi, dan kamu juga harus menghaluskan gerakannya. Butuh alat tambahan sih, untuk bisa benar-benar merekam semua gerakan kamu. Oke ya, sampai disini dulu tutorialnya kali ini. Like jika kamu suka video ini, dan like jika tidak suka. Jika ada pertanyaan, saran, atau kritik, langsung aja sampaikan di kolom komentar ya. Saya Epo Chen, admin dari Bawang Reloaded Channel. Untuk diri dulu ya. Thanks for watching. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.